Sulawesi Selatan menyebabkan tanah longsor. Sementara temuan kantung jenazah COVID-19 di aliran sungai di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, membuat warga cemas. Informasi lengkapnya telah kami rangkum dalam News Flash. Inilah detik-detik saat tanah longsor terjadi di jalan Poros Malino, Desa Pangajia, kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Akibat tanah longsor ini, jalan penghubung antar sejumlah kabupaten seperti Goa, Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba sempat terputus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara tim gabungan dari TNI dan Pori langsung melakukan pembersihan di lokasi kejadian. Warga Kampung Cikaryo, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warung Doyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, geger dengan temuan kantung mayat berlogo RSUD R. Samsyudin di aliran Sungai Cikgunung. Diduga, kantung mayat bekas pasien COVID-19 ini dibuang ke sungai. Padahal seharusnya, kantung mayat ini ikut dikuburkan saat proses pemakaman berlangsung. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa kantung mayat tersebut milik RSUD R. Samsyudin dan sangat menyayangkan peristiwa itu. Sebanyak 83 ribu butir obat-obat terlarang jenis tramadol dan eczimer yang rencananya akan diedarkan pada malam tahun baru di Sita Aparat Polsek Cipondo. Dua pemuda berhasil diciduk polisi. Keduanya mengaku seluruh obat-obatan ini didapat dari SB yang berhasil melarikan diri. Kedua pelaku yang tertangkap akan dijerah dengan undang-undang tentang kesehatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.